105 rawa fam, your lifestyle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, halo rekan rawu Selamat sore semuanya Gimana nih kabarnya di sore hari ini Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT ya Amin Senang sekali Anggi bisa menemani ruang dengar kamu Tentunya di edisi hari ini Rabu 30 Maret 2022 Semakin dekat ya Dengan Ramadan nih ceritanya Oke, seperti biasa di hari Selasa dan Rabu Kita mengadakan talk show bersama Kemenak Dan kali ini Anggi yang membawakan Dari formasi pukul 17 sampai 18 Waktu Indonesia Barat Jadi pastikan kamu untuk selalu stay tune Di 105 rawa fam, karena kali ini Kita membawakan topik yang sangat menarik Ya rekan rawu, oke kalau gitu Seperti biasa sudah ada nih narasumber kita Yang berhadir di studio kita Kalau gitu kita sapa dulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Dengan Ustaz Sahrial Damanik S.A.G. Benar ya Ustaz ya Gimana kabarnya Ustaz di hari ini Bikhoiri, Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat-sehat aja ya Ustaz ya Semoga kedepannya juga kita semua Sehat-sehat selalu ya rekan rawu Oke, gimana nih Ustaz Topik kita hari ini apa nih Marhaban ya Ramadan Itulah topik kita di sore hari ini Marhaban ya Ramadan Karena kita juga mau mendekati Bulan Ramadan ya Ustaz ya Tinggal menunggu hari Oke kalau gitu Ustaz dipersilahkan Ustaz Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Allazih arasala Rasulahu bilhuda wa dinil haqqa Liyuzhirahu ala dini kullihi Wa kafa billahi shahidah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu Anla zila nabiya ba'dah Allahumma pasalli wa salim Wa barik ala sayyidina muhammada Wa ana alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in Amma ba'du pendengar Ra'afim Rahimakumullah dimana saja berada Usikum binapsi bitakwallah Fakad fazal muttakun Faqala ta'ala fil quranil karim Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhallazina amanu Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala allazina min kablikum La'an lakum tattakun Sadaqallahulazim Marilah kita selalu untuk Membasahi lisan kita Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena di sore hari yang berbahagia ini Kita masih banyak diberi kajian nikmat Baik nikmat kesehatan Nikmat yang namanya umur Juga banyak nikmat-nikmat yang lainnya Yang tidak bisa kita hitung Pantas dan wajar kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersyukur Pada surah Ibrahim ayat 7 Bagi orang-orang yang mau bersyukur Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap nikmat yang telah diberikannya Insya Allah Allah akan menambah Walain kafartum inna azabila syadid Apabila dia ingkar Kufur terhadap nikmat Allah Tunggu kata Allah subhanahu wa ta'ala Di yaumil akhir nanti Inna azabila syadid Ketahuilah bahwasannya azabku Sangat pedih kata Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun di luar sana Cuacanya sangat gerah Akan tetapi Hati kita haruslah tetap dingin Yang namanya Memikirkan Yang namanya Membuat persoalan Jangan ada yang gaduh Dan adem tantrem semua Sehingga dengan adem tantremnya Dengan enaknya kita Bermasyarakat Beragama Dan bersinatu rahim Mudah-mudahan Kita selalu dalam keberkan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Selanjutnya Selawat beriring salam Kurubah Ginda Nabi Bersar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai khutam al-anbiya Iwal mursalin Wa ulul azbi minar rasul Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Muhammad Mudah-mudahan Dengan banyaknya kita berselawat Kepada beliau Di awam lahir nanti InsyaAllah Kita akan Memperoleh safa'atnya Amin Ya Rabbul Alamin Pendengar Efemur Himakumullah Dimana saja berada Tidak Berapa lama lagi Atau Dua atau tiga hari ke depan InsyaAllah Kita akan Memasuki Namanya Bulan Ramadhan Bulan Yang sangat Mulia Sesungguhnya lah Bulan Ramadhan ini Bagi orang-orang Yang beriman Yang ditunggu-tunggu Karena Mempercaya Mempercaya Mempercayai hari kemudian Datang Dan juga Bahwasannya Hendaklah kita Tanamkan Yang namanya Niat dalam hati kita Agar Yang namanya Bulan Ramadhan ini Bisa menjadi Yang lebih baik Daripada Ramadhan-Ramadhan Kemarin Dimana di bulan Ramadhan Kemarin Kalau puasanya Masih ada Yang tidak Penuh Atau yang Tidak sampai Satu bulan Karena Kecapean Karena Sakit Atau Karena hal lainnya Atau dalam keadaan Musafir Diperbolehkan Tidak puasa Akan tetapi Di Ramadhan ini Mudah-mudahan Kita semua Pendengar Rawah FM Dimanapun berada Dalam keadaan Serolafiat Dan tidak ada Sakit Apapun juga Yang dapat Yang namanya Menghalangi puasanya Terutama Yang namanya Itulah Kesehatan Sangat perlu Untuk yang namanya Menyambut Bulan Ramadhan Kalau orangnya Tidak sehat Apalagi Dia sempat Gila Maka Pada dirinya Tidak diwajibkan Untuk Berpuasa Di bulan Ramadhan Pendengar Rawah Rawah Persiapan Apa Yang harus Kita siapkan Menuju Kedatangan Daripada Tamu Agung Kita Kalau Kita Berjanji Kepada Seorang Teman Dari Luar Kota Umpamanya Bahwasannya Dia akan Datang Ke rumah Kita Tepat Pada Tanggal 5 Maret Umpamanya 2022 Tentu Tentu Sebelum tanggal 5 tersebut Kita sudah Mempersiapkan Baik rumah Kita bersihkan Halaman Kita bersihkan Yang namanya Kamar tidur Untuk Tamu kita Tersebut Kita siapkan Makanan Dan segala macam Fasilitas Fasilitas Keperluannya Sudah Kita Siapkan Dan juga Kita sangat Bergembira Apabila Tamu kita Telah Datang Kepada Kita Dan juga Sesuai Dengan Yang kita Harapkan Oleh sebab Itu Di bulan Ramadan Ini Yang Beberapa Hari Lagi Akan Menemui Kita Akan Kita Sambut Dengan Baik Menyambut Bulan Bulan Suci Ramadan Haruslah Dengan Yang namanya Baik Jangan Menyambut Bulan Ramadan Dicampuri Dengan Perbuatan Perbuatan Jahiliah Apakah Itu Banyak Di antara Kita Mungkin Saudara Saudara Kita Bahwasannya Dalam Penyambutan Bulan Puasa Ramadan Ada Istilah Sini Marpangir Kalau Dalam Islam Tidak Ada Istilah Marpangir Akan Tetapi Dalam Islam Menyambut Bulan Ramadan Hendaklah Kita Untuk Membersihkan Diri Jasmani Maupun Rohani Disunahkan Sebelum Masuk Ramadan Malam Satu Ramadan Kita Mandi Boleh Diniatkan Mandi Tawbat Boleh Diniatkan Dengan Mandi Syukur Dalam Arti Kata Kita Mandi Tersebut Banyak Bertaubat Banyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Banyak Bersyukur Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Telah Sampai Di Ramadan Ini Toh Banyak Saudara Saudara Kita Orang Orang Di Sekililing Kita Tetangga Kita Bahkan Sanak Pamili Orang Orang Terdekat Kepada Kita Tidak Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kesempatan Yang Namanya Menjalankan Ibadah Puasa 1443 Jirih Ini Dan Pantas Dan Wajar Seperti Saya Katakan Tadi Di Awal Kita Pandai Bersyukur Banyak Banyak Bersyukur Kepada Allah Karena Kita Masih Diberikannya Kesempatan Yang Namanya Untuk Bertemu Di Yang Namanya Merhaban Ya Ramadan Yang Pertama Kita Harus Siapkan Yang Namanya Kesehatan Karena Ketahuilah Orang Yang Tidak Sehat Itu Tidak Diwajibkan Untuk Berpuasa Di Bulan Ramadan Contoh Sakit Sakit Yang Menahun Atau Yang Sudah Parah Mereka Diberi Ruksoh Atau Keringanan Boleh Tidak Berpuasa Kalau Memang Di Hari-hari Sesudah Yang Namanya Di Luar Ramadan Dia Harus Yang Namanya Mangkodo Puasanya Kalau Memang Orangnya Sudah Uzur Di Atas 65 Ke Atas Sudah Uzur Tidak Mampu Lagi Yang Namanya Mengerjakan Puasa Dia Wajib Yang Namanya Membayar Kodo Untuk Itu Bagi Kita Haruslah Kita Persiapkan Kesehatan Kita Kalaupun Kita Mau Berpergian Yang Jauh Umpamanya Berhati-hatilah Di Perjalanan Karena Mana Tahu Di Perjalanan Tersebut Ada Hambatan Sehingga Kita Diberi Allah Cobaan Sakit Sehingga Kita Nanti Tidak Mampu Dan Tidak Bisa Untuk Yang Namanya Melaksanakan Puasa Ramadan Jagalah Kesehatan Kita Dari Dini Sampai Yang Namanya Mendatangi Nanti Memasuki Bulan Ramadan Kalaulah Memang Banyak Makanan Di Sekeliling Kita Janganlah Kita Selalu Untuk Memakan Sekaligus Semua Karena Apa Karena Mungkin Boleh Jadi Makanan Yang Kita Makan Tersebut Bisa Memoderatkan Kepada Kita Dan Tidak Bermanfaat Kepada Kita Mungkin Boleh Jadi Kalau Kita Yang Namanya Sakit Kita Memang Diperbolehkan Untuk Tidak Puasa Akan Tetapi Walaupun Kita Ganti Di Hari Di Luar Ramadan Ketahuilah Bahwasannya Pahalanya Tidak Menyerupai Pada Saat Kita Berpuasa Di Bulan Ramadan Jagalah Kesehatan Kita Kalau Memang Kita Tahu Begadang Malam Sampai Larut Malam Sampai Jam Kecil Itu Adalah Merusak Kesehatan Kita Oleh Sebab Itu Jaga Jangan Sampai Kita Begadang Keluyuran Kesana Kemari Tidak Menentu Sehingga Badannya Sakit Tidak Bisa Untuk Yang Namanya Mengerjakan Puasa Karena Ketahuilah Bahwasannya Kalaulah Kita Sakit Sementara Tamu Kita Datang Ke Rumah Kita Apa Yang Bisa Kita Laksanakan Apa Yang Bisa Kita Ancang Ancangkan Untuk Yang Namanya Tamu Kita Tersebut Begitu Juga Terhadap Bulan Ramadan Jika Kita Sakit Di Bulan Ramadan Sudahlah Tidak Bisa Puasa Tidak Bisa Lagi Salat Taraweeh Dan Banyak Lagi Amal Amal Ibadah Lainnya Yang Tidak Bisa Kita Lakukan Apalah Gunanya Kita Memasuki Bulan Ramadan Akan Tetapi Tidak Mampu Untuk Banyak Beramal Ibadah Terhadap Allah Subhanahu Pendengar FM Rahimahkum Allah Dimana Saja Berada Kita Akan Jedah Sebentar Nanti Kita Akan Lanjut Setelah Pariwara Yang Berikut Ini Baik Itu Rekan Rauh Materi Pertama Di Marhaban Ramadan Sayang Sekali Ustadz Kalau Misalnya Kita Ketinggalan Apalagi Bulannya Cuma Satu Kali Ustadz Dalam Satu Tahun Jadi Untuk Rekan Rauh Jangan Lupa Jaga Kesehatan Kalau Gitu Kita Break Dulu Sebentar Jangan Kemana Stay Tune Terus Di 105 Rahimahkum Your Lifestyle Masih Dari Kawasan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 219 Kota Padang Sidimpuan Masih Bersama Anggi Yang Menemani Ruang Dengar Anda Di Kemenak Kali Ini Bersama Ustadz Sahrial Damanik S.A.G. Dengan Topik Marhaban Ya Ramadan Ya Rekan Rauh Oke Itu Dia Satunya Adalah Jaga Kesehatan Jadi Berikan Rauh Yang Mungkin Sekarang Sedang Sakit Semoga Cepat Sembuh Pastikan Kamu Untuk Lebih Sehat Kedepannya Di Bulan Ramadan Nanti Oke Ustadz Boleh Dilanjutkan Ustadz Baiklah Terima Kasih Para Pendengar Rauh FM Di mana Saja Berada Ada Persiapan Yang Harus Kita Persiapkan Untuk Yang Namanya Memasuki Bulan Ramadan Yang Pertama Yang Kedua Kita Harus Menambah Ilmu Terkadang Kita Beramal Tanpa Berilmu Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Sesungguhnya Orang Orang Berbuat Amal Kebajikan Beramal Ibadah Tanpa Berilmu Itu Itu Akan Hasilnya Nihil Apabila Kita Mau Yang Namanya Melaksanakan Puasa Ramadan Kita Harus Mencari Ilmu Tentang Ramadan Apa Apa Kira Kira Yang Membatalkan Yang Namanya Puasa Setelah Tahu Kita Yang Namanya Yang Membatalkan Puasa Kita Harus Cari Tahu Juga Yang Namanya Ilmunya Apa Apa Yang Membatalkan Pahala Puasa Kalau Kita Beramal Beribadah Tidak Ada Ganjarannya Mungkin Kita Tidak Akan Mau Berbuat Seperti Contoh Kehidupan Sehari Hari Kalau Kita Mau Kerja Umpamanya Kita Kan Selalu Diberikan Iming-iming Tempat Kita Bekerja Itu Kamu Kerja Di Dengan Gajimu Sekian Dengan Adanya Dijanjikan Kita Mempunyai Upah Atau Gaji Tentu Kita Akan Yang Namanya Mengerjakan Pekerjaan Itu Akan Semangat Sementara Kalau Kita Melaksanakan Puasa Kalau Tidak Memakai Ilmu Apa-apa Yang Membatalkan Puasa Dan Membatalkan Pahala Puasa Boleh Jadi Nanti Kita Itu Mengerjakan Puasa Tapi Tidak Ada Sedikitpun Ganjarannya Tidak Ada Sedikitpun Pahala Puasanya Pernah Rasulullah Mengatakan Bahwasanya Kam Min So Imin Berapa Banyak Orang Yang Berpuasa Laisalahu Tidak Ada Baginya Illa Min Ju Iwal Atos Kecuali Baginya Hanya Lapar Dan Dahaga Itulah Orang-orang Yang Beramal Ibadah Tidak Pakai Ilmu Jadi Dia Beramal Tidak Ada Batasan Batasannya Dan Hantam Kromo Aja Berbuat Seenaknya Di bulan Ramadan Nah Inilah Orang-orang Yang Tidak Memperoleh Pahala Puasa Kecuali Kata Rasulullah Sallallahu Hanya Dia Mendapat Lapar Dan Dahaga Untuk Itu Marilah Sama-sama Kita Mempersiapkan Diri Menambah Ilmu Pengetahuan Memasuki Bulan Ramadan Ini Dan Di Bulan Ramadan Nanti Apa-apa Amal Ibadah Yang Perlu Kita Lakukan Yang Dinilai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disukai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Kita Cari Ilmu Di Majelis Taklim Membaca Buku Boleh Juga Membaca Di Youtube Akan Tetapi Kalau Namanya Kita Menuntut Ilmu Haruslah Mempunyai Yang Namanya Pendamping Ataupun Pengajar Kita Yaitu Seorang Guru Tidak Bisa Kita Bisa Kita Tanya Sama Guru Tersebut Salah Kita Mengamalkannya Mungkin Ditegur Dan Juga Diluruskan Oleh Guru Kita Tersebut Akan Akan Tetapi Kalau Kita Berguru Kepada Mbah Google Google Tidak Akan Bisa Melihat Kita Beramal Salah Apa Tidak Amal Ibadah Kita Tersebut Bukan Tidak Diperbolehkan Belajar Kita Melalui Youtube Dan Google Diperbolehkan Akan Tetapi Untuk Pengamalan Haruslah Melalui Seorang Guru Karena Baik Benar Kita Beramal Ibadah Ada Yang Membantu Ada Yang Meluruskan Marilah Semua Kita Perbanyak Ilmu Pengetahuan Menjelang Yang Namanya Ramadan Ini Dan Di Ramadan Nanti Karena Ketahuilah Dengan Banyaknya Kita Menuntut Ilmu Mendengarkan Ceramah Majelis Taklim Kita Akan Sedikit Demi Sedikit Akan Bertambah Ilmu Kita Dengan Bertambahnya Ilmu Kita Insyaallah Kita Akan Mampu Untuk Mengamalkan Ilmu Kita Tersebut Di Bulan Ramadan Dengan Demikian Bahwasanya Tentulah Kita Nanti Akan Memperoleh Yang Namanya La'allakum Tatakun Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Bertakwa Pendengar RFM Rahimahkumullah Itulah Yang kedua Persiapan Kita Yang Namanya Memasuki Bulan Ramadan Yang ketiga Persiapan Kita Adalah Uang Memang Di atas Dunia Ini Tiada Tiada Uang Tiada Artinya Akan Tetapi Uang Bukanlah Bisa Menjamin Segala Sesuatunya Dengan Adanya Ekonomi Bagus Dengan Adanya Banyak Rezeki Kita Kita Bisa Dan Dapat Untuk Banyak Beramal Ibadah Banyak Bersodakoh Banyak Memberikan Kepada Saudara Saudara Kita Bukankah Kita Dianjurkan Untuk Memberi Saling Memberi Bersodakoh Memberikan Sesuatu Kepada Saudara Saudara Kita Bagaimana Kita Bisa Untuk Memberikan Sesuatu Kepada Saudara Saudara Kita Sementara Kita Tidak Mempunyai Yang Nama Yang Mau Kita Kasihkan Atau Yang Kita Berikan Pendengar Ra'f Rahimahkumullah Dengan Demikian Perlulah Rasanya Seorang Mu'min Muslim Harus Kaya Tetapi Janganlah Kekayaan Kita Menjadikan Kita Sombong Akan Tetapi Jadikanlah Kekayaan Kita Harta Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Untuk Kita Banyak Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Ketahuilah Di Bulan Ramadan Ini Bahwasannya Segala Kebajikan Amal Ibadah Kita Akan Dilipat Gandakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila Dibandingkan Dengan Yang Namanya Bulan Bulan Lain Bahkan Allah Mengatakan Berfirman Dalam Al-Quran Bahwasannya Khairun Min Alfishahrin Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Di Bulan Ramadan Tersebut Oleh Oleh Sebab Itu Marilah Sama-sama Kita Persiapkan Yang Namanya Rezeki Kita Yang Namanya Uang Kita Sehingga Kita Mampu Untuk Berbagi Kepada Sesama Kita Nanti Pada Saatnya Setelah Masuk Bulan Ramadan Pendengar RFM Rahimahkumullah Dimana Saja Berada Dengan Mempersiapkan Yang Namanya Ilmu Pengetahuan Mempersiapkan Kesehatan Kita Mempersiapkan Uang Kita Mudah-mudahan Kita Akan Bisa Fit Bisa Khusuk Yang Namanya Melaksanakan Ibadah Ramadan Ketahuilah Bahwasannya Orang-orang Yang Berpuasa Juga Dianjurkan Bukanlah Setiap Manusia Akan Tetapi Setiap Orang Yang Beriman Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhallazina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Hai Orang-orang Yang Beriman Diwajibkan Kepadamu Untuk Berpuasa Allah Tidak Mengatakan Dalam Al-Quran Ya Ayuhallazina Kutiba Alaikum Musyam Tidak Akan Tetapi Allah Memberikan Yang Namanya Ya Ayuhallazina Amanu Hai Orang-orang Yang Beriman Berarti Kalau Nanti Di Bulan Ramadan Ada Orang Islam Yang Tidak Berpuasa Pada Bulan Ramadan Mungkin Kita Lihat Situasi Dan Kondisinya Apakah Dia Musyapir Tidak Dia Berdomisi Di Lingkungan Kita Apakah Dia Namanya Nggak Sehat Atau Orang Gila Oh Nggak Dia Sehat Apakah Dia Sakit Umpamanya Oh Dia Sehat Selalu Kalau Memang Dia Tidak Musyapir Badan Juga Sehat Dan Juga Dia Juga Tidak Mengerjakan Puasa Oh Mungkin Boleh Jadi Dia Masih Anak-anak Karena Anak-anak Tidak Diwajibkan Puasa Bukannya Anak-anak Sudah Mempunyai Anak Dan Bahkan Mempunyai Cucu Lagi Dia Tidak Mengerjakan Puasa Oh Mungkin Dia Orang Gila Sehingga Kalau Orang Gila Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa Jadi Kalau Kita Melihat Seseorang Tidak Berpuasa Nanti Di Bulan Ramadan Kita Tidak Usah Untuk Membencinya Akan Tetapi Bencilah Yang Namanya Keimanan Sangat Tipis Doakanlah Dia Agar Dia Diberikan Alih Allah Subhanahu Hidayah Agar Dia Mau Dan Dapat Melaksanakan Ibadah Puasa Jangan Dibenci Orangnya Akan Tetapi Bencilah Sifatnya Yang Tidak Mau Mengerjakan Puasa Doakan Dia Mudah-mudahan Dengan Doa Kita InsyaAllah Allah 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 Mengijabah Allah Memberikan Hidayah Kepadanya Dan Dia Mau Yang Namanya Melaksanakan Puasa Pendengar Rauh Femir Him Allah Dimana Saja Berada Nanti Kita Lanjutkan Setelah Pariwara Jedah Yang Berikut Ini Baiklah Rekan Rauh Itu Dia Tadi Sudah Ditambahin Sama Ustadz Ada Menambah Ilmu Dan Uang Siapkan Uang Rekan Rauh Karena Di sini Segala Sesuatu Yang Kita Keluarkan Itu Akan Dilipat Gandakan Karena Bulan Ini Adalah Bulan Yang Lebih Baik Dari Seribu Bulan Jadi Kamu Pastikan Untuk Mengeluarkan Seluruh Effort Kamu Untuk Menambah Pahala Pahala Kita Di Bulan Ini Oke Rekan Rauh Kita Break Sebentar Dan Jangan Kemana Stay Tung Terus Di 105 Rauh Your Lifestyle Masih dari Kawasan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 219 Kota Padang Sidimpuan Masih Bersama Anggi Ustadz Sahrial Damanik S.A.G. Di sini Dengan Topik Marhaban Ya Ramadhan Rekan Rauh Oke Kalau Gitu Kita Udah Ada Pertanyaan Ustadz Dari Pendengar Kita Bacain Dulu Ya Rekan Rauh Ada Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustadz Dan Penyiar Ini Kak Cahaya Di Ektampang Saya Mau Bertanya Pak Ustadz Ceritanya Gini Pak Ustadz Saya Baru Tahun Ini Melaksanakan Puasa Dalam Kondisi Hamil Saya Lihat Di Artikel Kalau Di Medis Pak Ustadz Itu Ibu Hamil Boleh Berpuasa Tetapi Diselang Seling Misalnya Hari Senin Kita Puasa Terus Hari Selasanya Tidak Puasa Rabunya Puasa Lagi Dan Kamis Tidak Puasa Lagi Dan Seterusnya Karena Katanya Mengakibatkan Air Ketuban Kering Pak Ustadz Itu Di Dalam Ilmu Medis Yang Jadi Pertanyaannya Apakah Ibu Hamil Itu Diharuskan Untuk Berpuasa Pak Ustadz Atau Ada Dibolehkan Dikasih Keringanan Dan Dan Juga Ada Pertanyaan Selanjutnya Ustadz Apakah Puasa Kita Sah Bila Kita Belum Melunasi Utang Pihutang Kita Misalnya Saya Meminjam Uang Keteman Saya Sementara Uang Saya Yang Dipinjam Kemarin Itu Belum Dikembalikan Keteman Saya Jadi Belum Selesai Cerita Utang Pihutang Boleh Dijawab Ustadz Baiklah Pendengar RAFM Di mana Saja Berada Sebelum Kita Jawab Pertanyaan Mbak Cahaya Mbak Cahaya Di air Bibit Di air Bibit Dek Tampang Maksud Saya Sebelum Saya Jawab Pertanyaan Mbak Cahaya Yang Dek Tampang Kita Akan Berikan Kesimpulan Terhadap Yang Namanya Tosya Kita Di Sori Hari Ini Bahwasannya Memasuki Bulan Ramadan Kita Harus Persiapkan Jasmani Maupun Rohani Apa Persiapan Jasmani Kita Kita Wajib Sehat Bukan Harus Sehat Wajib Sehat Biar Kita Bisa Beramal Ibadah Karena Malam Juga Kita Dianjurkan Untuk Kiamul Lail Jadi Kalau Tidak Sehat Susah Untuk Beribadah Malam Jadi Yang Kedua Mempunyai Ilmu Kita Harus Mempunyai Pengetahuan Mana Yang Baik Dan Mana Tidak Baik Kita Lakukan Di Bulan Ramadan Jangan Sempat Kita Sia-sia Berpuasa Tidak Dapat Apapun Ganjaran Kecuali Yang Namanya Haus Dan Lapar Kita Harus Mempersiapkan Yang Namanya Kebutuhan Uang Karena Ketahuilah Bahwasannya Memang Kalau Dihitung Makan Kita Akan Berkurang Makan Kita Biasanya Makan Tiga Kali Semalam Kalau Ini Hanya Dua Kali Makan Sahur Dan Makan Berbuka Tapi Ketahuilah Bahwasannya Dalam Makan Berbuka Kita Selalu Banyak Bermacam Makanan Bahkan Berlebih-lebihan Sehingga Yang namanya Hitungan Matematika Tetap Lebih Banyak Juga Kita Mengeluarkan Makan Sebanyak Dua Kali Daripada Makan Di Bulan Biasa Yang Tiga Kali Sehari Semalam Dengan Demikian Apabila Kita Mampu Melaksanakan Puasa Seperti Yang Menurun Aturan Dan Mudah-mudahan Di Akhir Ayat Tadi Bahwasannya La'an Lakum Tatakun Mudah-mudahan Kita Semua Menjadi Orang-orang Yang Bertakwa Dan Tiada Lain Ganjaran Orang Yang Bertakwa Kecuali Surga Jannatunaim Itulah Yang Namanya Kesimpulan Daripada Tau Siah Kita Tadi Saya Akan Jawab Coba Jawab Ya Bu Cahaya Ini Pertanyaannya Bagus Ini Bu Cahaya Bagi Ibu Ibu Yang Baru Merit Apalagi Dalam Usia Muda Ini Perlu Pengetahuan Inilah Yang Perlu Disiapkan Salah Satunya Ilmu Pengetahuan Apakah Ibu Hamil Boleh Tak Puasa Apakah Boleh Berpuasa Di Kelang-kelang Kalau Bahaya Daripada Kandungannya Nanti Nanti Air Ketubannya Susut Ya Itu Kan Yang Namanya Medis Ya Akan Tetapi Ketahuilah Kita Harus Tanamkan Dalam Hati Apapun Kejadian Kita Itu Tidak Lain Tidak Bukan Hanya Takdir Daripada Allah Subhanallah Kalaupun Tidak Mampu Atau Tidak Sanggup Untuk Berpuasa Setiap Hari Pada Saat Ibu Hamil Atau Ibu Menyusui Itu Diperbolehkan Ada Ruhsoh Untuk Ibu Hamil Atau Menyusukan Boleh Tidak Puasa Boleh Ya Kan Tetapi Kalau Ibu Hamil Atau Ibu Menyusui Nanti Wajib Ganti Puasa Di Luar Bulan Puasa Dan Juga Wajib Membayar Pidia Nah Itu Dia Membayar Puasa Dan Membayar Pidia Itulah Bu Cahaya Yang Dia Ketampang Apakah Ibu Hamil Diperbolehkan Tidak Puasa Boleh Akan Tetapi Ibu Harus Ganti Nanti Puasa Ibu Di Luar Bulan Ramadan Dan Wajib Membayar Pidia Itulah Ruh Soh Keringanan Ibu Hamil Boleh Tidak Berpuasa Dan Juga Bagi Kaum Muslimat Muminat Bahwasannya Bagi Kaum Hawa Yang Masih Ada Hutangnya Puasa Tahun Semalam Yang Belum Terbayar Ada Beberapa Hari Kedepan Sebelum Masuk Bulan Ramadan Itu Wajib Diganti Apabila Tidak Diganti Saudari Saudari Sudah Yang Namanya Dewasa Tanggunglah Nanti Dosanya Masing-masing Tidak Mengganti Atau Tidak Membayar Hutang Puasa Untuk Pertanyaan Ibu Cahaya Tadi Bolehkah Sahkah Puasanya Apabila Hutang Piutang Sama Orang Belum Dilunaskan Aduh Ini Ibu Kalau Ibu Mempunyai Hutang Piutang Apapun Amal Ibadah Ibu Tidak Tidak Ada Terhambat Nya Kecuali Ingin Meninggalkan Dunia Yang Fana Ini Itu Tergantung Tergantung Sehingga Tidak Diterima Allah Subhanahu Apabila Kita Masih Ada Bersangkutan Dengan Hutang Piutang Akan Tetapi Untuk Beramal Ibadah Bu Walaupun Banyak Hutang Ibu Kepada Sesama Manusia Ibu Melaksanakan Puasa Tetap Sah Asalkan Dijaga Daripada Yang Membatalkan Puasa Kalau Ibu Menjaga Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Puasa Ibu Insyaallah Sah Akan Tetapi Berniatlah Dalam Hati Ibu Untuk Yang Namanya Membayar Hutang Piutang Ibu Itu Tersebut Kalaupun Belum Mampu Membayar Datang Ibu Orang Tersebut Tak Sanggup Mendatanginya Telepon Di Telepon Minta Maaf Mau Masuk Bulan Puasa Ini Maksim Maaf Maaf Saya Belum Mampu Untuk Membayar Hutang Ya Cimana Keadaan Saya Dalam Keadaan Begini Hutang Saya Masih Ada Sama Kamu Mohon Maaf Nanti Mudah Mudahan Ada Rezeki Akan Saya Cicil Niatkan Dalam Hati Ibu Nur Cahaya Untuk Mencicil Yang Namanya Hutang Piutang Tersebut Insyaallah Akan Memberikan Rezeki Nantinya Untuk Mencicil Tapi Ibu Jangan Berniat Untuk Tidak Membayar Hutang Itu Tidak Diperbolehkan Ya Bu Ya Akan Tetapi Niatkan Kita Membayar Hutang Telepon Dia Minta Maaf Belum Bisa Membayar Hutang Marsim Maaf Apalagi Kita Mau Bulan Masuk Bulan Ramadan Bersaling Memaafkan Antara Sesama Manusia Mudah Mudahan Ibu Dimaafkannya Dan Ibu Pun Rasanya Plong Nanti Melaksanakan Ibadah Puasa Dan Mudah Mudahan Ibu Berkenan Atas Jawaban Saya Ini Dan Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Ibu Yang Namanya Jawaban Dari Saya Ini Mungkin Demikian Saja Bu Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Ibu Jawaban Pertanyaan Ibu Dan Kepada Para Pendengar FM Rahim Di mana Saja Berada Mana Tahu Ada Kata-kata Yang Tidak Cocok Didengar Saya Mohon Maaf Kepada Para Pendengar Semua Dan Kepada Allah Saya Mohon Ampun Kalau Ada Jarum Yang Patah Jangan Disimpan Di Dalam Peti Kalau Adalah Kata-kata Yang Salah Janganlah Disimpan Di Dalam Hati Kalau Ada Sumur Di Ladang Bolehlah Saya Menumpang Mandi Kalau Ada Umur Kita Yang Panjang Bolehlah Kita Bisa Berjumpa Dalam Ramadan Yang Akan Datang Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Ustadz Yang Telah Memberikan Tausiahnya Di Sore Hari Ini Kepada Kita Semoga Menambah Wawasan Kita Semua Dan Kepada Kacahaya Terima Kasih Atas Pertanyaannya Pertanyaannya Mantep Dan Semoga Sudah Terjawab Untuk Kacahaya Kita Selesai Sampai Disini Dulu Tapi Jangan Kemana-mana Karena Setelah Ini Pastinya Akan Ada Program Menarik Lainnya Nantinya So Stay Tune Terus Di 105 Rawah Fem Your Lifestyle